Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Cerita mistis kampung Pahajatan Ada ular bermah kota dan rumah kecil Dikutip dari jawapos.com Di desa Tungkap, Paringin Selatan, Balangan, Kalimantan Selatan Ada sebuah kampung kecil yang dipercaya menjadi kampung orang halus Situs anak ini bernama Pahajatan Dipercaya menjadi kampung tempat hajat bisa dikabulkan Wahyudi Balangan Aroma dupa sudah menyerbak saat penulis tiba di halaman rumah si juru kunci kampung Pahajatan Selasa 4 Desember Malam baru saja turun Asran, 43 tahun, juru kunci yang berumah di samping Pahajatan Menyambut penulis dengan hangat Ayah dua anak itu baru menyelesaikan sholat maghrib Dia lantas mempersilahkan penulis masuk ke rumahnya yang masih sedang tahap renovasi Cukup berantakan Semenjak direnovasi, saya menolak beberapa tamu yang ingin meminta bimbingan spiritual Kurang sopan memanggil beliau di tengah tumpukan material Ujarnya sambil menunjuk ke sudut ruangan dengan tas di melilit di tangan kanan Ya, beliau yang dimaksud adalah sosok gaib bertubuh besar gempal tanpa kepala yang biasa duduk di sudut ruangan itu Awal pertemuan Asran dengan beliau adalah saat dia melihat ada ular bermahkota yang melilit tiang rumah Asran yang menguasai ilmu bela diri pencak silat berusaha menghunuskan tombak ke arah ular tersebut Namun sia-sia, makhluk itu seketika menghilang Malamnya dalam alam antara mimpi dan sadar, seorang sosok kakek berjubah putih hadir dan berbicara ke saya Cuk, kenapa mau melukaiku? Kakek cuma mau bertamu, tutur Asran menirukan pembicaraan beliau Orang-orang dari alam sebelah itu, kata Asran, tidak akan mengganggu manusia kecuali ada sebab Belakangan ada beberapa pengunjung pahajatan yang datang tanpa permisi dan meninggalkan sampah Tidak sedikit dihantui oleh penampakan-penampakan Tapi kalau mau nyoba uji nyali di sini, di pahajatan, silakan Nanti saya bantu arahkan Tantang Asran, kontan penulis menolak tawaran itu Dulu, kata dia, pernah ada yang mencoba ingin mengetahui keangkaran pahajatan Ada tiga orang, Asran hanya memberi mereka waktu 30 menit Namun para penantang dengan sombong menjamin bisa bertahan lebih dari itu Penantang pertama keluar dari lokasi sebelum genap 5 menit Kedua sedikit lebih tangguh tapi tak lebih dari 15 menit Terakhir yang ketiga hampir mencapai menit ke-30 sebelum lari terbirit-birit Badan saya seperti ada yang menarik-narik ke atas Ujar Asran menirukan perkataan penantang paling akhir keluar Sehari sesudahnya, salah satu dari mereka menelpon Asran Dan menyatakan bahwa ketiganya sedang demam Kejadian aneh juga pernah dirasakan warga yang melintasi pahajatan saat tengah malam Salah satunya, Madi, 40 tahun Dia mengaku saat sampai rumah kehilangan tas dalam bagasi mobil yang seharusnya terkunci rapat Dia tak menemukan apapun saat menyisir kembali jalan yang dilintasi pulang Termasuk di kawasan pahajatan Tapi saat saya kembali menyisir jalan itu paginya Tas itu ada di depan gerbang pahajatan Ceritanya sambil memegang belakang leher Ternyata cerita mistis tentang pahajatan sebanyak intensitas kunjungan para pencari hajat ke sana Sedikit kilas balik Pahajatan berlokasi di desa Tungkep, kecamatan Paringin Selatan Dinamakan pahajatan karena orang-orang selalu datang ke sana dengan membawa sebuah hajat Atau keinginan dan berharap agar hajatnya tercapai Biasanya setelah keinginannya tercapai mereka membangun rumah kecil di sana Lebih tepatnya mereka datang ke sini bertawasul seperti berziarah ke makam para wali Jadi bukan menuhankan tempat ini Saya orang pertama yang menentang apabila ada yang menuhankannya Memang kata dia setiap pengunjung yang mempunyai hajat dianjurkan membawa bahan makanan mirip sesajen Seperti nasi ketan, kopi, telur, dan lainnya Namun makanan tersebut tidak untuk ditinggal di sana Tetapi untuk selamatan dan dimakan bersama-sama Serta tidak boleh meninggalkan sampah makanan sedikit pun Di dalam pahajatan terdapat rumah-rumah kecil berderet dengan rapi laksana miniatur sebuah perkampungan Beragam jenis replika rumah adat ada di pahajatan Dari desain rumah khas Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Joglu Beragam jenis miniatur rumah itu lantaran yang datang pun dari berbagai daerah Bentuk rumah sendiri terserah kepada yang membangunnya Berdasarkan tulisan yang ada pada setiap rumah Bangunan tertua yang masih kokoh berdiri hingga sekarang Didirikan pada tahun 1940-an Atau sekitar 70 tahun silam Meskipun rumah itu terlihat halus atau kecil di alam nyata Namun Asran percaya Di alam sebelah ukurannya seperti rumah pada umumnya Percaya boleh, tidak percaya juga boleh Tetapi jangan dihina penghuni orang di sini, tuturnya Terlepas dari itu, lanjut Asran Dia selalu memantau rumah-rumah kecil ini setiap hari Dia khawatir ada yang menaruh makanan atau sesajian di sana Kalau ada, biasanya langsung dia bersihkan Pemilik hajat sendiri tidak bisa setiap hari berkunjung ke sana Melainkan hanya hari tertentu, Senin dan Jumat Hanya pada hari itu penghuni pahajatan berada di sana Ucap Asran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih